Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Syirajul Munir kali ini kita berjumpa di mata kuliah Big Data di Kampus IT STT Terpadu Universiti program studi sistem informasi dan teknik informatika dimana kuliah ini big data yaitu kita akan membahas tentang teknologi Big Data dan bagaimana penerapannya baik di materi Big Data kali ini kita akan bahas tentang NoSQL mengodibi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada empat tipe jenis NoSQL ya kita akan bahas tipe data yang dokumen hal ini ya ada grab ya kemarin juga ada key value store ada grab ya dan juga ada dokumen sifatnya ya seperti NoSQL ini ya jadi NoSQL ini MoDb ini ya di develop di 2007 ya kemudian dia adalah salah satu tipe data NoSQL yang dokumen oriented database ya jadi dia nanti nanti konsepnya dia skema less jadi skemanya sangat tidak seperti database SQL biasa ya kalian harus bikin table dulu terus lihat skemanya skemanya fix gitu ya kalau NoSQL ini dengan MoDb ya skemanya tidak fix jadi artinya bisa aja datanya beda-beda nanti saja saja datanya tidak ada data tidak ada data yang sama antara elemen-elemen datanya antara raw datanya gitu ya konsepnya sama ya seperti pengembangan dari key value jadi ada kata kuncinya nanti ada value-nya nah kenapa saya pilih MoDb untuk NoSQL ini karena nanti ini banyak banyak yang dipakai ya di samping database Cassandra dan CoachDB itu dua database NoSQL yang banyak dipakai gitu ya jadi ini formatnya dia json javascript object notation ya ini dikembangkan dengan bahasa C dan disupport oleh banyak language bahasa pemogaman ya seperti javascript kalau sekarang kan kalian bikin aplikasi mobile ya bikin aplikasi mobile ya bikin aplikasi mobile menggunakan apa namanya react.js gitu ya nah itu dia aplikasinya adalah salah satunya adalah mengakses data format json javascript atau python nanti juga kalian bisa mengembangkan python kalian bikin aplikasi atau webservice ya menggunakan flash web service ya framework untuk membuat web service pakai python ini bisa juga nanti yang ambil datanya dari database MoDb ya kalau nanti bisa diakses oleh mobile ya udah ada ruby per java dan lain-lainnya ini adalah bahasa pemograman yang men-support ya PHP juga men-support ya jadi fungsi atau fitur-fitur yang ada di MoDb ini dia adalah tadi ya berarti jalan no SQL berarti no DDL tidak ada data definition language gitu ya sifatnya dokumen base gitu ya ya ada index juga ya ya bisa juga nanti melakukan query kita seperti jalan-lainnya database SQL select bintang bisa juga tapi nanti query nya kita tuntukan juga gitu ya jadi dia bersifat atomic write jadi datanya tuh atomik ya jadi dia konsisten di nanti ketika dibaca gitu ya kalau kalian ingin menerapkan master slave bisa juga ya dengan ada backup MoDb1 MoDb2 misalkan dengan master slave reputation bisa diterapkan juga ya nah dia dikembangkan berdasarkan konsep sardik yaitu nanti bagaimana memecah atau mempartisi data bisa suatu table misalkan bisa kita pecah berarti beberapa data ya konsepnya seperti itu tidak ada joint table tapi kalau ingin menerapkan bisa juga ya joint table namun tidak ada konsep tidak ada query joint table gitu ya atau tidak ada fitur joint table dari database nya yang dibuat gitu ya cuma nanti ketika kita ingin mengkaitkan bisa juga ya dengan konsep ada key atau istilahnya kalau di rdbms itu ada foreign key bisa juga kita terapkan gitu ya tidak ada transaction ya jadi tidak ada konsep transaction jadi kalau insert table kan kalau di SQL ada transaction jadi ingin beberapa query bisa kita balikin lagi ya apa namanya ada kompet atau tidak dilakukan kompet ya di rollback gitu ya kalau MoDb2 tidak ada konsep nah jadi konsep sharding seperti ini ya jadi bisa aja suatu data ya contohnya data user ini bisa didistribusikan beberapa komputer di beberapa layanan servis MoDb misalkan gitu ya misalkan komputer A ada juga B ada juga ada di sini misalkan gitu ya jadi bisa bisa juga seperti ini ya nanti ada database nya ada dua ya seperti ini ya jadi nanti dia bisa memecah data ya mendistribusikan dokumen berdasarkan konsepnya nanti ya spesifikasi hard key nya disini ya jadi disini bisa aja 1234 ke 12 taruh di tabel lain atau di bagian lainnya di bagian lain bisa seperti itu namanya database saving gitu ya jadi otomatis balance datanya dan jadi bisa dimatikan dan nyalakan nanti per collection data nah kenapa sih pakai MoDb2 ya karena query nya simpel gitu ya bahkan ada yang karena lebih suka pakai SQL query nya agak mirip-mirip dengan database SQL gitu ya nanti juga kita dapat terapkan dengan menyimpan data di MoDb2 untuk aplikasi web web atau aplikasi memper gitu ya bagaimana integrasinya juga bisa ya kemudian juga nah tapi untuk aplikasi yang komplek ya yang ada transaction tadi kan ya untuk aplikasi bisnis yang komplek transaction segala macem baiknya tidak pakai Noiscare atau MoDb gitu ya pakai lah data-data yang tidak terlalu komplek transaction nya yang tidak perlu reference integrity ya contohnya untuk menyimpan data-data yang umum misalkan data covid misalkan yang satu ya bisa pakai MoDb2 ya oke sebelum masuk ke situ saya akan jelasin juga teorema CAP consistent availability position ini ada di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa suatu penyedia database ya itu bisa kita nilai dari akses jaringan adalah tolong teori CAP ya teorinya ini tidak mungkin apa namanya suatu database ya suatu penyedia database atau tidak mungkin memenuhi tiga fitur ini ya fitur pertama adalah konsistensi datanya selalu konsisten diakses oleh beberapa aplikasi misalkan ya atau dan datanya selalu tersedia availability tinggi sangat tinggi sehingga bisa dilakukan proses read and write gitu ya atau dia bisa dikerjakan atau di partition ke bugger di beberapa jaringan komputer seperti charging tadi gitu ya nah kalau no SQL apa kalau database lain ya contohnya di sini MySQL Postgres yang rdbms itu hanya bisa di handle C dan A saja ya konsisten iya bisa diakses dengan beberapa data apa namanya aplikasi misalkan tersedia bisa dijadikan tersedia 24 jam database nya pakai konsep apa namanya replikasi segala macam gitu ada backup data ini bisa diterapkan sehingga datanya konsisten availability tapi dia tidak bisa parsisten tolerans di sini kalau MySQL Postgres ya artinya database nya tidak kita bisa bagi beberapa bagian nanti di situ ya meskipun bisa diterapkan cluster tapi sesungguhnya cluster itu copy aja copy database nya kalau ini benar-benar dibagi dipecah gitu sharding tadi ya sharding itu konsepnya tadi ya dia ada dua contohnya nah ini ada data seperti ini bisa dipecah nih yang dua record ini ke database yang A yang ini database yang B gitu ya kalau di cluster database nya benar-benar copy kan semua ini copy disini copy disini copy disini itu yang Postgres CL MySQL dan yang lainnya ya rdbms gitu ya nah kalau bongodb bisa gitu ya nah jadi disini yang CA ini biasanya database rdbms nih ya kemudian yang CP biasanya database-database no SQL disini big table hyper database yang bongodb ya di bagian sini ya kemudian ada lagi yang AP apa itu disini contohnya OSDL ya contohnya Cassandra simple costdb gitu ya tapi posisi dari MongoDB itu adanya dia fitur yang ditukung adalah consistent dan adi dan apa namanya availability nya ini ya konsisten dan P apa namanya partition tolerance ya posisinya ada di situ MongoDB gitu ya nanti semua data versinya bisa bisa kita konsistenkan datanya ya bisa diakses oleh beberapa aplikasi ya walaupun tingkat availability nya memang tidak bisa kita handalkan disini karena dia mengandung konsep partition tolerance jadi bisa membagi beberapa bagian jadi tidak mungkin suatu media penyimpanan database dia ada tiga-tiganya ACP minimal dua ya ini konsep teori dari konsisten availability nah ini hirarki objek dari MongoDB dari atas ya kalau ingat kalau database kan ada cluster ada database, ada skema, database, collection, dokumen, ada field, ada index gitu ya nanti mungkin disini saya bandingkan yang ini ya kalau di rdbms kan udah belajar database kalian di basis data 1, basis data 2 gitu ya data warehouse gitu kan itu database semua rdbms semua nah kalau di MongoDB nya database sama konsepnya kalau table atau view namanya collection table atau table bayangan kalau di MongoDB itu collection kalau data namanya dokumen ya ds-o-n ya object notation ds-o-n ya object notation nah disitu kalau field ya sama column field sama ya index juga sama join nantinya beda dokumen ya dokumennya terkait ya nanti di dalam suatu apa namanya suatu data nanti bisa kita embed dokumennya mereference gitu ya ya istilahnya reference bukan foreign key ya dia ada partition kalau disini konsepnya namanya sharping nah disini kira-kira datanya seperti ini ya sama tadi ya pasangan MongoDB termasuk data yang menyimpan pasangan key dan value ya bisa aja nih tabelnya tabel apa ngawai misalkan tapi isinya bisa beda-beda disini ya isinya disimpan nggak satu gitu ya kalau database apa rdbms kan satu nih kolomnya sama seragam semua ya kalau disini kolomnya sesuai enak-enak datanya gitu ya seperti ini ya coba aja disini ada nama matanya warna apa tanggal lahir ya tinggal dimana ya jabatannya apa ya disini bisa juga tidak ada tidak lengkap ya nanti kalau di aplikasi ya kita nanti saya nanti abis ini saya remove kan ya nah bisa kita butuh yang namanya driver nanti ya aplikasinya pakai apa nih misalkan aplikasi desktop misalkan ya pakai java ya berarti butuh driver untuk akses MongoDB gitu ya atau aplikasi pakai PHP atau Python dia juga butuh driver jadi biasanya dibundel aplikasinya ya dibundel dalam satu ini ya kemudian nanti ada query disini nah ini ada konsep shardingnya dia membagi dan melecah data misalkan ya dari primary sampai secondary nah untuk toolsnya yang biasa digunakan ada tiga ini yang banyak digunakan ya untuk mengelola database MongoDB ada MongoDB Compass nanti hari ini akan saya demo-kan kemudian ada ini Studio 3T Robo 3T ada DB skema ini bisa buat SQL juga ya ada NoSQL Manager juga ada ini dan ada beberapa aja tools yang lainnya yang bisa kalian terapkan ya tapi kalian peneliman harus bisa paham ketika pakai konsol gitu ya nah ini untuk tutorialnya nanti ada disini yang mau nginstal di Linux gitu ya atau disini juga ada nginstal di Ubuntu ya ini ada disini saya pernah coba nginstal di website saya itu di dev ini pakai sentos ini udah lama sekali tahun 2014 ini cara nginstalnya nih versinya masih versi berapa disini sekarang versi 4 ya untuk download MongoDB nanti ada disini MongoDB download nah sekarang MongoDB sudah mensupport cluster jadi dia ada cloud sudah mensupport cloud jadi berbasis cloud disini nih sudah mensupport jadi bisa aja kita nggak perlu bikin di local pakai cloudnya dia cuma nanti cloudnya bisa kita pilih ya ini contohnya ada cloud ya MongoDB nanti kita bisa pilih cloudnya nah misalkan saya pakai email nanti nah nanti ada batasan juga ya tidak free semua nanti ada yang berbayar nih kalau udah tanya banyak bisa berbayar nah ini klusternya seperti ini ini MongoDB cluster nanti ada bayar juga nih ada billing gitu ya ada nanti berbayar juga ya ketika menggunakan banyak fitur nah ini ya nanti bisa dilihat berapa nih ada real time nya ada tulisnya banyak kan aplikasi-aplikasi cloud sekarang yang modelnya seperti ini seperti AWS kemudian juga ada IBM cloud gitu ya atau yang lainnya juga seperti ini oke nanti ada konsep data data lake ini juga ada tuh ya ini kalau yang cloud ya kalau ingin yang apa namanya yang ini yang desktop yang kita bisa install ya kita bisa install nanti download ya disini pilih yang MongoDB community saja disini disini nanti bisa kita download ya ini versi yang terbaru adalah 44 nanti bisa pilih platformnya misalkan pakai Linux nya apa Ubuntu misalkan nggak Ubuntu 20 baru udah dulu 20 oh sudah ada nih 20.04 ya atau pakai yang 18 atau pakai Windows nanti bisa ada 2 pilihan MSI sama Zip saya lebih suka yang Zip ini yang di platform Windows saya demo kan hari ini ya caranya caranya gimana ini download nanti zip ya cuma nanti juga download juga kompas ya kompas MongoDB ini ya desktopnya nih nah ini kalian juga download disini MongoDB Kompasnya disini buat toolsnya nih versi Windows misalkan MongoDB Kompas defaultnya dari MongoDB yang ini adalah MongoDB Kompas oke kalau sudah di download 2 source itu ini saya sekalian demo kan aja ya download nanti pindahkan ke directory tertentu saya pindahkan ke directory sini nih ddd kemudian saya ekstrak nih yang MongoDB Windows yang Zip saya ya 64 bit saya ekstrak nggak lama kok misalnya disini dia akan tercipta folder ini nanti kita simple aja kita rename aja jadi MongoDB gitu ya folder ini biar ini simple oke nanti ada directory bin disini gitu ya oke kita masuk ke sini ke console sini saya pakai toolsnya terminalnya laragon deh atau terminalnya sum juga boleh ya atau terminalnya di Linux kalau di Linux di OPT installnya nanti ya nah ini saya masuk ke directory D masuk ke dari MongoDB disini masuk ke directory BIN disini nah BIN ini nanti directory binary nya nih disini ya oke pertama ngapain setelah di install MongoDB nya ya ya oke bagaimana saya menjalankan MongoDB nya nih saya praktekkan ya sesi praktekin ini nah pertama tadi ya download dulu ya kemudian kalau di Linux saran saya di directory slash OPT directory OPT itu directory aplikasi gitu ya kalau saya kalau nginstall Linux biasanya bikin 3 partisi partisi pertama root slash partisi kedua home home buat directory aplikasi atau dokumen mungkin kita home tiga adalah OPT nah OPT ini buat aplikasi-aplikasi tambahan contohnya kalau nginstall Java saya di OPT tuh ya nginstall apalagi yang lain tuh disitu contohnya Postgres misalkan disitu juga yang yang tergeset gitu ya nah contohnya MongoDB ini misalnya di OPT nah nanti kalau sudah di ekstrak ini namanya jadi OPT MongoDB kalau tadi saya di D MongoDB nah langkah pertama adalah kalian harus buat directory data gimana nyimpan datanya ya contohnya buat directory data DB misalnya di OPT atau kalau saya disini saya buat directory di bawah directory MongoDB aja deh biar nggak digabung ini saya bikin directory data disini nah disitu ya directory data disini nanti akan kita letakkan datanya disini nah untuk menjalankan service MongoDB kita harus menjalankan perintah MongoDB MongoDB di diamond diamond ya jadi akan menjalankan suatu layanan di belakang nanti biasanya portnya 27017 kalau MySQL kan berapa 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 MySQL 3320 ya kalau Postgres 5432 gitu ya nah ini kalau dia 27017 oke saya jalankan nih nah kemudian cara jalankannya seperti ini sudo ya diarahkan dulu seperti ini dan berarti jalankan service nih ya mongot jalankan service mongot min min db pad ya dimana ini ya oke ini saya jalankan mongot gitu aja mongot min min db pad padnya dimana kita arahkan nih padnya ada dalam direktori dd.2 ya apa namanya mongot db saya data disini ya ini cara menjalankan servicenya nih mongot min min db pad ya kalau di windows berarti ada exit nya d mongot data nah ini akan jalankan servicenya nih nah sudah jalan servicenya ya kalau gitu buka konsol yang kedua ini konsol yang konsol pertama buat service layanannya nanti kalau mau matikan tinggal control c aja matikan ya kalau mau masuk kesini bisa langsung caranya adalah printamomo kalau di MySQL kan MySQL rental kalau dia mongo dia tanpa usernya d.2 mongot bin nah disini kita jalankan mongo aja mongot enter berarti sudah masuk ke database ini saya sudah masuk ke database ini cara melihatnya show dbs show database system show dbs nah ini untuk melihat database apa aja yang ada disitu ini ada disitu show dbs gitu ya kalau ingin buat database tidak perlu create database cukup pakai use aja use nama database nya apa misalkan 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 use db latihan berarti kita lagi bikin masuk ke dalam db latihan tapi kalau di show dbs sekarang latihkan disini di show dbs ya titik koma ya tidak belum ada nih ini konsepnya gitu kalau belum ada datanya dia tidak akan dibuat tapi kita sudah masuk ke db latihan untuk ngeceknya db gitu ya kita ada di dalam db latihan saat ini ada di dalam db latihan gitu ya kalau gini itu apa who gitu ya who atau pwd print walking directory gitu ya nah langsung aja bikin table ya misalkan kita bikin table mahasiswa langsung di insert nih caranya db.insert titik mahasiswa inget sorry db mahasiswa insert kembali db mahasiswa insert gitu ya kurung buka kurung tutup nah disini ada berbasis tadi ya seperti json ya ada kurung kural buka kurung kural tutup misalkan name ini misalkan 0 1 1 0 itu misalkan namanya misalkan stis gitu ya jadi query nya seperti itu ya mau namanya gak perlu pakai code kalau sudah tinggal ntar sudah masuk datanya ya kalau mau lihat table yang ada nah sekarang ada show db show dbs sekarang db latihan sudah ada kalau diatasnya belum ada tuh ketika use sekarang sudah ada karena sudah ada datanya conceptnya ya sudah ada datanya baru dibikin kemudian kalau mau lihat collection show collection collection itu padananya apa tadi collection itu padananya tabel show tables nanti bisa query db find mahasiswa dot find db mahasiswa dot find find ini sama aja select bintang gitu kan nah ini datanya seperti ini bisa juga formannya pretty disini pretty ya jadi tampilannya lebih sangat seperti itu ya ada id nanti kayak dia akan dibuatkan id ya otomatis ya saya masukin lagi di datanya kedua misalkan namanya jadi wibowo misalkan oke nah kita query sekarang nah dapat datanya kalau nggak pretty ya ke bawah ya nanti disitu ada ya di slide ya caranya insert seperti itu ya nanti ada ininya juga ya di di channel cheat sheet nya ya disini ada cheat sheet bisa kalian baca disini buat kebetannya istilahnya ya cheat sheet nya cara menginsert data itu seperti ini db insert cari dokumen ini find one ya find one misalkan dan ada nanti ada kriteria nya nanti nih ya find siapa nanti ya oke latihan nya seperti ini ya oke ya ada pertanyaan dulu nggak kita ya untuk ini ya untuk id nya itu ya silahkan ada pertanyaan id nya itu pak bawaan ini ya kenapa kenapa nanti id itu bawaan mongodibi nya pak ya iya seperti apa namanya auto increment nya lah kalau di my scale ya dia dapat id nah nanti id nya itu nanti bisa dijadikan foreign keyword buat gitu kan project id nya ini ya ya id nya juga sudah apa namanya formatnya seperti itu ya transkripsi gitu ya oh iya pak ya ini kalau nyari nyari misalkan cari yang namanya like query like gitu ya apa namanya disini ada find find one misalnya kalau ingin tutorial nya tuh ada literal point ini lumayan tutorial nya disitu saya biasanya dari sini misalkan query query document ya find find one find one find one nah find one yang judulnya apa misalkan ya yang judulnya yang namanya justice misalkan tadi ya udah berarti find one gitu ya yang namanya adalah namanya adalah namanya adalah justice kayak gitu ya nah kayak gitu dua tiga jadi ini dalamnya dalam format apa namanya format javascript json ya key value ya kalau find one like pakai like saya nggak nanti ada ya equal less than gitu ya find less than dua nanti ada contoh-contohnya disini query- querynya nih pakai or dan seterusnya nanti disini biasanya sih nanti dibikin web service ya bikin web service nanti querynya kayak gini nih oke itu ya saya lanjutkan dulu ya tadi kan sudah download kompas tuh ya saya udah download kompas kan kompas db nih munggu kompas ya saya tadi letaknya disini di direktori munggu db nah biasanya nih kalau saya copy dulu ya ini kompas disini ya saya pekat aja disini saya masukkan ke munggu db nah biasanya saya buat folder dulu kompas gitu ya kompas ya ini saya taruh di dalam file kompas ekstraknya disitu jangan dibarong sama munggu db karena dia ada langsung bikin banyak folder disini oke ini kita lagi nyapain lagi nginstall ID aja tools ya oke sudah jadi di ekstrak aja ya nah ini ada munggu db kompas dobel klik aja ini ada munggu db kompas oke nah dia akan menu loop disitu ya ada beberapa step gitu ya oke sudah ya sudah langsung connect aja nih terus defaultnya langsung connect gitu ya connect nah tuh database latihan kita udah ada tuh ya jadi jadi query nya bisa langsung disini nih ya kalau db latihan udah ada tuh ya bisa bikin baru lagi disini create collection misalkan table nya apa nih atau copy nih oke ini kita nama table nya prodi misalkan gitu ya create collection jadi collection itu table ya jadi collection itu table ya yang kedua kita 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 di sebelah kiri ya menu ini oke tinggal namain data disini ya bisa import file gitu ya ya import file nya dari apa nih portpatnya ya saya bisa import file nih file misalkan json gitu ya bisa import nih data-datanya disini ya contohnya apa ya contoh data jason data jason push cash pass di Jakarta di DKI kalau mau bikin aplikasi ini nih ya aplikasi buat aplikasi misalkan bikin aplikasi data push cashmash misalkan data push cashmash DKI Jakarta ekspor dulu corbatnya apa nih CSV Oke nggak apa-apa ya CSV ya CSV ada nggak tadi ya kita browse bukan data Prodi ya data push cashmash nah ini data push cashmash DKI yang open nah tuh udah ada tuh ya kita import aja klik import nah udah ada nih data kita bisa mainkan tapi namanya Prodi ya tadi ya namanya Prodi dirinya bisa nggak ya apa-apa ya kita coba ya kita query nih querynya di mana ya querynya di mana ya ya pakai console aja nih ya querynya di sini ya kita coba kalau mau lihat database yang ada apa show collection ya kalau ada Prodi gitu ya tadi DB maha Prodi harusnya push cashmash gitu ya fine nama bus cashmash nama bus cashmash bus cashmash bus cashmash tipe 2 misalkan bus cashmash nama nama kecamatan ya nama kecamatan ya nama kecamatan ya nama kecamatan nama kecamatan nama kecamatan nama kecamatan coba dia kayak sensitif ya ya kecil besar ya ke Behaviornya negeri nama kecamatan adanya kecamatan pasangingsu Pake pretty Nah gitu ya Tempatan masa minggu Perkesmasnya ada banyak disitu ya Kayak gitu ya Jadi bisa pake toolsnya namanya kompas Kalian bisa import dalam format json maupun format Apa tadi Format Ada pertanyaan nggak Adi Jadi kalau nanti tugas akhirnya bikin aplikasi yang pake MongoDB Sudah bisa harusnya ya Pertanyaannya apa ya Pak Kenapa Kan tadi pas di Cukain semua datanya Kini pake tanda kutip ya Pak Terus pas kita mau cari Yang spesifik tadi Bapak nggak pake tanda kutip Kinya itu beda ya Pak Sama aja Pak Sama aja Kinya nggak bisa Kinya yang ini ya Nama kecamatan Nggak bisa nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa ya Pak Camatan apa lagi sih Tapi kayak sensitif ya Nanti mungkin ada Ini nih Kecamatan Misalkan kecamatan Ini Jakarta ya Lampang Kecamatan kancoran Masih apal ya Di masa ya Nah kancoran Nanti query nya bisa kalian pelajari Ya query nya disini Di Di Disini ada ya Di Nah ini ya Find one Find pretty Pretty print Misalkan ya Ini bagaimana Ini ada like Matai GT Greater Dance Lebih usah lebih kecil gitu ya Bisa dipake disini Nah cara ngupdate gimana Update Update Remove Saya cukupkan dulu Untuk hari ini Semoga tetap sehat Tetap selalu belajar Saya tutup Pengen baca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Jangan lupa ya Subscribe Like And share videonya Tekan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax